Malam Al-Qadr Bahkan diperintahkan oleh Allah untuk turun ke dunia ini Subhanallah Inilah yang kemudian menyebabkan 10 malam terakhir ini Lebih mulia daripada 20 hari sebelumnya Karena di dalamnya terdapat Laylatul Qadr Yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan tentang keutamaannya Cukuplah firman Allah ini menunjukkan keutamaannya Para pemirsa sekalian Cukuplah firman Allah ini Sebelum kita melihat hadith-hadith Nabi SAW Tentang keutamaan Laylatul Qadr Cukup firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala katakan Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini Pertama kali maksudnya Al-Quran ini diturunkan ke langit dunia Fi Laylatul Qadr Yaitu pada Laylatul Qadr Wama adro kama Laylatul Qadr Taukah kita apa itu Laylatul Qadr? Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian menjelaskan kepada kita Laylatul Qadri khayrun min alfi syahr Laylatul Qadr itu Lebih baik Allah tidak mengatakan setara dengan seribu bulan Tapi Allah katakan khayrun Lebih baik daripada seribu bulan Bisa saja seribu lebih Lebih baik daripada seribu bulan Ukuran minimalnya adalah Seribu bulan Atau 83 tahun kurang lebih Tapi bisa jadi lebih daripada itu Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja melipat gandakan pahala Bagi siapa yang Allah kehendaki lebih daripada apa yang kita Yang kita bayangkan Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang kemudian menunjukkan Atau menjadikan Sepuluh hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini Menjadi lebih mulia daripada malam-malam sebelumnya Oleh sebab itu Para pemirsa sekalian Yang beriman dimanapun anda berada Kami wasiatkan Untuk menjaga 10 malam terakhir ini Dengan betul-betul ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Laylatul Qadr itu Dia mulai dari terbenamnya matahari Yaitu masuknya waktu maghrib Sampai dengan terbitnya fajar Atau masuknya waktu subuh Waktu yang sangat panjang ini Mari kita isi dia dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita isi dia dengan bacaan Al-Quran kita Terutama solat wajib kita Kita isi dia dengan solat maghrib yang khusyuk Kita isi dia dengan solat isya yang khusyuk Setelah itu kita solat tarawih berjamaah Setelah itu kita membaca Al-Quran Isi malam itu dengan baca Al-Quran Dengan beribadah kepada Allah Dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkaitan dengan solat di Laylatul Qadr Nabi SAW mengatakan Mari kita tulis satu persatu keutamaan ini Para pemirsa sekalian Dan mari kita lihat Pada sepuluh malam terakhir Silahkan kita baca lagi itu Kita lihat lagi itu Jadikan itu sebagai motivasi kita Agar supaya kita betul-betul menjaga Sepuluh malam terakhir ini Dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya ulangi Yang pertama adalah solat wajib kita Dalam hadith Qudsi Nabi SAW mengatakan Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mataqarraba abdun ilayya Bishay'in ahabba ilayya mimmaftaratuhu alayhi Tidaklah seorang hamba Mendekatkan dirinya kepadaku Dengan sesuatu yang aku lebih cintai Melebihi ketika dia mendekatkan dirinya Dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita solat Bercama'ah atau solat Lima waktu Dan Laylatul Qadr Ketika dia masuk Itu masuk pada waktu maghrib Dan itu adalah solat yang juga diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Maka jaga dia Dengan kehusuan kita Solat maghrib Solat isya' Kita akan dicatatkan Seakan-akan kita telah solat maghrib pada malam itu Seribu bulan kita melaksanakan solat maghrib Dengan penuh kehusuan Seribu bulan kita melaksanakan solat isya' dengan penuh kehusuan Setelah itu Kita solat tarawih Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang berdiri melaksanakan solat malam atau solat tarawih Di Laylatul Qadr Karena keimanannya Keimanan yang mendorong dia Wah tisaban Dan dia benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah Tidak mengharapkan sama sekali pujian dari manusia Tidak mengharapkan sama sekali pandangan dari manusia Yang dia harapkan adalah Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi SAW Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu Dua Para pemirsa sekalian Kita sudah melaksanakan solat wajib Solat maghrib dan solat isya' Kemudian kita melaksanakan solat tarawih Dimana ada jaminan pengampunan dosa disitu Bagi siapa yang melaksanakannya Karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Di leilatul qadr